Dokumennya atau belum, kemudian skor penilainya berapa, semuanya ada di fitur 1.0 ini. Nah 1.0 ini dalam kategori soft launching ini kita masih di poin 1.0. Nah nanti ketika kegiatan yang realnya itu ada poin 1.1. 1.1 ini lebih ke arah modul pembelajaran yang sifatnya offline. Jadi di mobile itu coba kita rumuskan. Karena kemarin itu kalau kita ikut kemarin meeting terkait sama yang Kementerian itu salah satunya faktor paling banyak itu terkait kendala sinyal dan lain-lain. Nah kita coba merumuskan nih untuk yang sifatnya mobile atau offline. Nah mungkin nanti yang sifatnya pembelajaran tatap mukanya itu memang harus online. Tetapi ada beberapa modul yang bisa dipelajari itu yang tidak butuh online. Misal ketika dia dapat sinyal, dia akan unduh dokumennya dulu. Tetapi bisa dibukanya hanya di aplikasinya saja nantinya seperti itu. Artinya kita harusnya pembelajaran itu enggak harus istilahnya stay di bawah BTS kalau di kampung itu ya. Enggak harus berdiri di bawah BTS atau yang ada sinyalnya seperti itu. Ketika kita istilahnya sudah mengunduh dokumennya dulu seperti itu nantinya. Nah rumusan ini yang kita coba klasterkan terkait masalah yang masalah network tadi. Jadi usahakan nanti ketika kita mendapatkan desa yang sifatnya minim sinyal, kita rekomendasikan pakai penggunaannya pakai mobile versionnya nantinya. Tetapi kalau yang memang sinyalnya bagus nanti ketika itu harus menggunakan versi webnya lah. Lebih baiknya seperti itu. Nah itu kalau terkait yang modul pembelajaran. Nah tapi yang sifatnya tatap muka. Tetapi yang sifatnya tatap muka tetap harus pakai istilahnya online. Karena namanya kayak zoom kayak gitu enggak mungkin satunya offline seperti itu ya. Nah itu yang kita coba kembangkan di versi 1.1. Nah versi 1.2-nya itu terkait apa? Sebenarnya versi 1.2 ini lebih ke arah sertifikat. Jadi nanti dari risat kita udah uji coba pembelajaran. Nah sertifikatnya itu untuk outputnya itu keluar di 1.2. Artinya setelah dia review, setelah dia melaksanakan solpon belajarannya. Di 1.2 ini kita launch. Istilahnya aplikasi 1.2 ini sudah mengakomodir risatnya dari si pampung desa itu. Dia hasilnya seperti apa. Kemudian terkait papan diskusinya juga ada di sebenarnya di 1.2. Tapi yang 1.2 sebagian ada yang kita sudah develop duluan di versioning-nya. Kemudian ada dashboard yang lengkap istilahnya. Posisi sekarang ini istilahnya kita masih mengedepankan untuk mengejar pembelajarannya dulu. Nanti analitiknya itu kita bangun di versi sitik 2-nya. Seperti itu. Kemudian ada analisa e-learning biasanya atau Google analitik modelnya seperti itu. Itu ada di poin 1.2. Seperti itu ya. Oke kita lanjutkan. Nah ini untuk alur pengguna platform. Saya sebut biasanya sebagai jadi dua. Ada yang disebut orkestrator, ada yang sebut target. Target kita sudah jelas yaitu pampung desa. Nah untuk terjadinya pembelajaran LMS ini, orkestrator ini yang paling banyak bekerja. Mulai dari admin. Admin ini nanti ada fungsionalnya. Mulai dari menyiapkan konten dan lain-lain. Kemudian admin ini nanti dibantu sama istilahnya di asistensi dengan admin pusat. Ada admin pusat, admin kabupaten, admin provinsi, kemudian admin kabupaten kota. Nah kemudian dari orkestrator admin itu juga nanti dibantu lagi oleh pelatih untuk menyajikan kontennya. Seperti itu. Jadi modulnya sudah ada, nanti si pelatih ini lebih ke arah yang melakukan penyajiannya terhadap pesertanya. Nanti dibantu juga orkestratornya oleh moderator. Seperti itu ya. Sedangkan target kita sudah jelas yaitu pampung desa. Bisa jadi jabat-jabatan yang ada di desa. Kemudian next. Nah untuk serta pelatihan LMS. Nah yang ada di pampung desa tadi. Salah satunya ada kepala desa, ada sekdes, ada kaur atau TU dan umum. Kemudian ada kaur keuangan, ada kaur perencanaan, kaur pemerintahan, kesejahteraan, kaur pelayanan, sampai dengan pelaksanaan kewilaihan. Kemudian ada BPD, ada BPD ketuanya, sekretaris, ketua bidang, sampai anggota. Nah ini juga nanti ada kaitannya sama modulnya. Kira-kira modul yang ini relate-nya buat yang jabatan seperti apa gitu ya. Nah mungkin itu nanti bisa kita, orkestrator tadi yang fungsinya ngatur. Pelatihan ini tuh tepatnya buat jabatan yang ini. Seperti itu nantinya. Itu di peserta pelatihannya. Kemudian ada lembaga kemasyarakatan. Dalam ini ada RT, RW. Kalau salah ada modul tentang peraturan-peraturan di RT, RW. Nah seperti itu. Ini lebih tepatnya nanti yang jabatan RT, RW seperti itu. Ada PKK, ada Karang Taruna, ada posyandu seperti itu ya. Artinya saat ini kita hanya masih mengakomodir rule atau jabatan-jabatan tertentu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.